Ketua Umum PSSI Erik Thohir tak bisa menyembunyikan rasa bangganya atas kemenangan yang diraih timnas Indonesia U23 melawan Taiwan dengan cukup fantastis 9-0 dalam babak kualifikasi pialaan. Kemenangan itu menjadi kado terindah pada peringatan Haornas yang jatuh bertepatan dengan hari ini, Sabtu, 9 September 2023. 9 September 1948 hari olahraga nasional, hari ini adalah tentu hadiah buat Haornas yang memang lahirnya di Solo, Erik Thohir kepada awak media usai menyaksikan pertandingan di Stadion Manahan. Solo, Sabtu malam, 9 September 2023. Menurut Erik, peringatan Haornas tidak bisa lepas dari Solo. Pasalnya Haornas berawal dari digelarnya pekan olahraga nasional, PON, yang digelar di Stadion Sriwudari, Solo pada 9 September 1948. Kini stadion tersebut telah ditetapkan sebagai monumen PON I-1948. Angka kemenangannya juga pas lagi 9-0, 9 September. Jadi selamat kepada Indonesia, atas kemenangannya, kata dia. Ketua Umum PSSI itu mengungkapkan usai pertandingan, dirinya juga sempat masuk ke kamar ganti pemain. Di dalam ruangan tersebut, ia menyampaikan kepada pelatih tim NAS Indonesia U-23 Shin Taeyong agar tim NAS U-23 menjadi tim yang dipersiapkan untuk masa depan. Tentu saya berharap benar-benar fokus tim ini untuk masa depan kita. Karena kita berharap tentu kalau tanggal 12 September bermain baik, kita masuk yang namanya kejuaraan U-23 AFC di Qatar pada April sehingga itu merupakan babak kualifikasi Olimpiade, sebutnya. Adanya momen tersebut, Erik pun berpesan kepada para pemain jika ingin bermain dalam pesta olahraga dunia Olimpiade Paris maka squad Garua Muda harus tetap bekerja keras. Selain itu, ia juga meminta ke para-para pemain untuk tidak terlena atas kemenangan mutlak tersebut. Untuk para pemain, saya bilang Anda mau nggak main Olimpiade? Tetapi kembali jangan sampai kemenangan 9-0 ini terlena. Tanggal 12 September lawan Turkmenistan juga bukan tim yang bisa dianggap sebelah mata karena mereka menang 4-0 lawan Taiwan, kata dia. Bahkan Erik Thohir sedikit membocorkan bahwa squad timas Turkmenistan U-23 bukan sembarang tim lantaran beberapa pemain yang bergabung dengan tim senior saat tanding melawan tim Nas Indonesia Senior. Di Stadion Gelora Bungtomo juga akan bergabung dengan timas Turkmenistan U-23. Beberapa pemain yang bertanding dengan tim senior juga akan gabung di U-23-nya mereka melawan timas Indonesia U-23. Jadi ayo fokus. Nanti kalau lawan Turmenistan hasilnya bismillah baik. Nanti ke Qatar ya fokus lagi kalau ingin jadi tim yang benar-benar Indonesia bisa banggakan. Mereka generasi emasnya Indonesia, ucapnya. Tim Nas Indonesia U-23 menang. Telak 9-0 atas Taiwan pada pertandingan pertama grup K kualifikasi Piala Asia U-23-2024 di Stadion Manahan, Sabtu 9 September. Indonesia U-23 unggul 5-0 pada babak pertama melalui gol Marcelino Ferdinand, 3, Ramadan Sananta, 6, Rafael Struik, 19, Witan Sulaiman, 30, dan Rio Fahmi, 40. Meski unggul 5-0 di babak pertama, tim Nas Indonesia U-23 terus menekan Taiwan pada awal babak kedua. Akan tetapi serangan Indonesia kali ini tidak seagresif babak pertama. Tendangan kaki kiri Pratama Arhan dari luar kotak penalti membentur pemain Taiwan pada menit ke-54, dan hanya menghasilkan sepak pojok. Tim Nas Indonesia U-23 unggul 6-0 pada menit ke-56 melalui sundulan Elkan Bagot yang memanfaatkan sepak pojok Pratama Arhan. Marcelino Ferdinand mencetak gol keduanya dalam pertandingan ini pada menit ke-58. Mantan pemain persebaya itu meliuk-liuk di depan kotak penalti, mengecoh satu pemain lawan. Kemudian menusuk ke kotak penalti dan melepaskan tembakan kaki kiri dengan mengarahkan bola ke pojok kiri Gawang Taiwan. Elkan Bagot nyaris mencetak gol kedua ke Gawang Taiwan pada menit ke-74. Akan tetapi sundulan Bagot ke sisi kanan Gawang lawan usai memanfaatkan sepak pojok Arhan Fikri masih menyamping. Striker pengganti hoki Caraka menambah gol bagi Tim Nas Indonesia U-23 pada menit ke-79 jadi 8-0. Gol hoki bermula dari umpan silang Arhan dari sisi kiri. Bola dari Arhan diterima Fajar Fathur Rahman yang langsung dioper ke hoki yang berdiri di depan Gawang Taiwan. Tanpa kesulitan hoki membawa Indonesia unggul 8-0. Kesalahan fatal dibuat keeper Chang Siang Chun pada menit ke-85. Siang Chun gagal mengamankan umpan terobosan Indonesia yang dikejar Arhan. Bola yang hendak diamankan Siang Chun terlepas dan bisa dikuasai Arhan. Pemain Tokyo Verde itu pun dengan mudah membawa Indonesia unggul 9-0. Indonesia punyakan seunggul 5-0 setelah mendapatkan penalti pada menit ke-88 setelah Rafael Struik dijegal di kotak terlarang. Akan tetapi eksekusi penalti Struik pada menit ke-89 ke sisi kanan bisa ditepis keeper Siang Chun. Tanpa tambahan gol pada sisa laga, Indonesia U-23 menang 9-0 atas Taiwan. Update klasemen kualifikasi AFC U-23 2024 terbaru hari ini. Berikut ini klasemen kualifikasi AFC U-23 2024 hingga hari ini Sabtu, 9 September 2023. Timnas Indonesia tinggal membutuhkan hasil seri di laga pemungkas kontra Turkmenistan. Indonesia, poin 3 surplus gol 9, Turkmenistan, poin 3 surplus gol 4, dan Cina Taipei, poin 0 minus gol 13. Terima kasih telah menonton! Timnas Indonesia U-23 berhasil pesta gol. Tim berjulukan Garuda Muda itu membantai timnas Chinese Taipei U-23 di babak pertama. Untuk sementara, timnas Indonesia U-23 unggul 5 gol tanpa balas atas Chinese Taipei U-23 dalam grup K kualifikasi Piala Asia U-23 2024 di Stadion Manahan, Solo. Pada Sabtu, 9 September 2023, malam waktu Indonesia Barat. Keran gol timnas Indonesia U-23 dibuka oleh Marcelino Ferdinand pada menit ketiga.